Ngeri amat memang, bener-bener dengan nyinyirannya yang luar biasa. Depan kamera pelangga-pelongo, pelangga-pelongo, di belagang sadis. Fuhuh Fafa, Fuhuh Fafa, Fuhuh Fafa, tolonglah aku yang sedang bingung. Aduh bingung banget ya, banyak banget roda dan kontranya. Ada yang bilang katanya pemilik akun, anak Mulyono, ada yang bilang yang bikin anak abah karena kesel sama pemenang. Sebenernya anak siapa sih? Mungkin gak sih anak kondak? Tapi memang harus diakuin sih, nyari pemilik akun nama Fuhuh Fafa tuh gak gampang tau. Wah susah banget pas itu, mungkin kalau Vivi, Fofo, Fafa, Vivi masih gampang lah ini. Fuhuh Fafa, Fnya 4, U2, A2. Negara kita belum punya teknologi secanggih gitu. Atau bisa jadi, nyari pemilik akun Fuhuh Fafa tuh kayak, mau ngeberantas korupsi, sebenernya gampang. Cuman mau apa gak doang kali ya. Ini mah kalau rakyat jelata udah ketangkep ini. Ya hikmahnya mungkin buat lu yang lagi kesulitan ekonomi ini, tunjukin aja kalau lu lagi susah, lagi butuh duit. Namanya rikmah ya, siapa tau lu lagi bengong gitu. Disamperin orang, terus diiming-iming miliaran rupiah, disuruh ngaku pemilik akun. Peluang bisnis tuh. Nah yaudah, sabar aja lah. Orang Pak Menteri juga bilang, suruh tunggu waktu. Tunggu waktu apa tunggu briefingan ya? Gak tau, tanya yang mau tanya saya. Buat para pendukung Pak Prabowo nih, saya sedang berempati. Kasihan Pak Prabowo. Sudah habis-habisan dihina oleh Fuhuh Fafa dan Raja Juli. Harus disebut itu. Karena termasuk orang-orang pihak-pihak Raja Juli CS ini yang selalu menghina-hina Prabowo. Sekarang gabuh. Ya pada ujungnya politik tuh memang diperkuatkan ya. Bukan diretorikan, jadi track record tuh ya. Seperti saya katakan tadi bahwa 1998 kita turun ke jalan menurunkan rezim Soeharto itu dengan alasan yang, tiga alasan juga, KKN. Korupsi, korupsi, dan ekotisme. Dan ini secara politik terang-penderang bahwa simbol KKN itu ya Pak Harto. Dan Pak Prabowo ada di sana yang mempertarankan Pak Harto. Jadi gak bisa kita pungkiri. Bahwa dia juga mengaku waktu itu ngejar Ramin Rais, ngejar Aktivis, segala macam. Dia bilang, kan, ngaku? Ya itu pengakuan yang jujur. Saya gak tahu juga kenapa para reformis ya. Atau mantan Aktivis 98 masih berada di sekeliling Prabowo gitu loh. Apa ada di sana? Ya jelas-jelas kok. Secara historis kita menurunkan Pak Harto karena alasan korupsi. Dan Pak Prabowo ada di sana. Secara langsung tidak langsung dia mempertahankan rezim itu. Pertuanya gitu. Nah sekarang tahu-tahu dia bicara tentang anti korupsi gitu. Saya gak tahu juga apa yang dia udah lakukan gitu. Padahal Pak Prabowo ingatannya sangat kuat sekali. Kalau ada orang-orang yang menghina dia. Termasuk Anies Paswedan ketika menilai 11 dari 100. Yang terus diulang-ulang. Bagaimana dengan ini? Jadi saran kami tentu. Ya sebaiknya Gibran batal lah jadi wapresnya. Kalau enggak gaduh terus ini. Pemerintahan tidak akan solid. Karena di situ ada orang yang sudah sangat diduga keras. 99,9 persen. Bahkan ada yang bilang 100 persen. Yang menghina-hina itu ya Gibran dengan akun Fufu Fafanya. Nah sahabat EJ. Kita akan coba simak. Mudah-mudahan video ini menguatkan Pak Prabowo. Untuk memutuskan pembatalan Gibran. Atau setidaknya setelah dilantik kemudian dilengsirkan. Karena dianggap tidak layak menjadi wapres. Tulisan dengan ucapan. Itu ada benang merahnya. Bisa kelihatan. Seperti ini misalkan. Tapi ya karena ini sudah tersebar. Mesti dibacain. Sudah dibela-belain jadi mu'alaf. Eh malah diceraiin istri. Punya anak homo. Biji tinggal satu. Gagalnya pres. Duit habis. Aduh. Ini yang oleh Jimli Asidikli kemarin sudah lah. Lupakan saja lah. Itu situasi dimana demokrasi sedang rusak. Loh sekarang memang sudah baik. Ini Jimli ini gimana pola pikirnya? Ketua MK MK. Mantan ketua MK. Enggak ngerti kita. Kok bisa-bisanya yang begini harus dilupakan. Yang begini-begini harus dipertanggungjawabkan. Bukan dilupakan. Kan kasihan Pak Prabowo. Bagaimana bayangkan nanti dari setiap momen ada Prabowo kemudian Gibran di sampingnya. Bagaimana isi hati dan kepalanya Prabowo mengingat cara-caranya yang seperti ini. Gak akan sehat gitu. Toksik ini. Jadi ya saya kasihan. Kasihan lah. Kasihan sekali sama Pak Prabowo. Jadi saya gak ada masalah. Saya tidak ada masalah diberi nilai 11. Gak apa-apa. Sungguh. Sungguh saya tidak. Gak apa-apa diberi nilai 11. Karena rakyat saya memberi nilai saya 58,58%. Prabowo itu begitu marah pada Anies Basudan Ketika dinilai 111 dari 100. Bayangkan ini. Skalanya mungkin 1 juta persen. Lebih fatal. Karena kalau Anies saya kira gak fatal sama sekali. Itu kan penilaian. Bebas penilaian. Ngeri amat memang benar. Benar dengan nyinyirannya yang luar biasa. Depan kamera pelangak-pelongok. Pelangak-pelongok. Di belakang sadis. Setelah Fufufafa viral. Ada gak momen Prabowo ketemu Gibran? Enggak ada. Ini salah satunya nih. Fufufafa juga. Ada postingan. Lebih baik. Duda tapi terhormat. Daripada beristri. Tapi dikendalikan janda. Mungkin maksudnya ke Jokowi yang dikendalikan Megawati. Kemudian Fufufafa merespon. Iya Duda terhormat. Pas pilpres pura-pura rujuk. Habis itu kalah gak jadi rujuk. Terhormat gundulmu peyang. Nah. Coba cek anggota PSI lain. Banyak yang hina-hina Prabowo. Iya. Misalkan siapa? Grace Natali. Ngasih award. Kebohongan terlebai kepada Prabowo Subianto. Ini juga nih. Coba lihat. Kita lihat dari Raja Juli. Pak Prabowo tuh gak pernah tobat. Selalu menakut-nakuti rakyat. Apa yang diharapkan kepada capres yang bisanya menebar ketakutan dan pesimisme. Indonesia akan baik-baik saja. Bahkan mungkin lebih baik kalau Prabowo kalah. Raja Juli Antonio. Sekarang jadi wakil menteri apa ya? Wakil ketua otorita IKN. Wakil menteri apa gitu. Wah. Bercipun ini. Hasil dia menghina-hina Prabowo. Dan ini juga sama ya. Bapak gelar Bapak kebohongan disematkan oleh siapa ini? Grace Natali. Termasuk yang lain-lainnya. Ada ini penghargaan kebohongan. Ada ini. Grace Natali. Sebagian sudah pernah pindah ya. Ingat tuh Pak Prabowo namanya Raja Juli Antoni. Dan orang-orang yang ditempatkan Mukidi adalah koordinator-koordinator buzzer. Penculi kok bisa bolak-balik jadi capres. Eh sekarang malah jadi menhan. Aku salah satu pendukung Prabowo 2014-2024 sudah memposting beberapa kali via ex Grace Antoni Samara yang membuat piagam Prabowo pembohong. Dan terlebai tahun 2019. Ketika orang tersebut jangan sampai diberi jabatan apapun di pemerintahan Pak Prabowo. Piagam itu menyakitkan para pendukung. Nah. Piagam itu saja menyakitkan para pendukung. Ini penghinaannya luar biasa dasyat oleh Fufu Fafa. Masa para pendukungnya juga gak marah gak sakit hati. Ya pasti marah pasti sakit hati. Jadi jangan sampai. Sebaiknya kita doakan. Jangan sampai Prabowo Gibran dilantik. Karena ini akan merepotkan pemerintahan ke depan.